Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya, Fahri Sustian. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang tutorial bagaimana cara daftar sekaligus membubuhkan e-materai di dokumen kita. Kita tahu ya bahwa saat ini, selain materai tempel maupun materai digital, DGP bekerja sama dengan Peruri atau Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan, DGP dan juga Peruri, sekarang sudah menyediakan namanya e-materai atau materai elektronik. Dan ini bisa kita, bisa kita, apa namanya, bisa kita unduh materainya, kemudian kita bisa bubuhkan langsung ke dokumen kita. Nah, seperti apa caranya, kemudian bagaimana mulai dari daftar, kemudian membeli materainya, kemudian sampai nanti membubuhkan materai di dokumennya, itu silakan disimak tutorialnya berikut ini. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai tutorial pembubuhan dokumen dengan e-materai. Nah, pertama disini situsnya itu ada di imaterai.co.id disini, kemudian seperti ini ya, tampilan awalnya imaterai itu sendiri, atau search aja di Google, i, kemudian, apa, tanda hubung materai gitu. Nah, tampilan awalnya seperti ini, kemudian disini apabila kita belum daftar, maka kita harus daftar terlebih dahulu disini, dengan cara klik disini ya, klik daftar disini, kemudian kita tinggal, ini kalau misalkan kita sudah, sebelumnya sudah pernah daftar, ya silakan tinggal login saja, tapi karena ini asumsinya Anda baru pertama kali, maka kita pilih yang daftar disini, jadi kita klik daftar disini dulu. Kemudian setelah itu, setelah kita klik daftar disini, maka nanti akan ada tiga pilihan akun disini, yang disediakan yang pertama adalah personal, kemudian enterprise, dan juga wholesale. Nah, pertama kalau personal itu berarti ya sifatnya yang peruntukannya untuk pribadi ya, gitu. Sementara kalau enterprise biasanya diperuntukkan untuk perusahaan, sementara kalau wholesale itu biasanya untuk yang sifatnya grosir, seperti itu, yang memang biasanya memang membutuhkan materai yang jumlahnya besar ya, seperti itu. Oke, kita asumsikan untuk yang ini kita pakai yang personal saja, jadi yang saya contohkan disini adalah yang personal, kita pilih yang personal, kemudian nah, untuk yang personal, kita harus mengunggah KTP kita, jadi kita harus mengunggah KTP yang terdaftar di Dukcapil kita, kita unggah disini, kita klik atau kita seret saja file KTP-nya, jadi sebelumnya berarti kita harus foto dulu ya, foto dulu KTP kita dengan secara jelas, nah setelah itu, dan ini ada maksimumnya, jadi ukuran maksimum file tersebut adalah 1 MB saja, jadi kalau di atas itu berarti mau nggak mau Anda harus kompres lagi, paling tidak menjadi di bawah 1 MB. Nah, kalau tadi ya, kalau tadi untuk personal, kalau misalkan enterprise, paling tidak isinya akan seperti ini, kurang lebih, jadi kita harus mengisi data dirinya, jadi nanti akan ada 3 langkah, yang pertama, kita pilih jenis usernya dulu, tadi ya, ada personal, kemudian ada enterprise, ada wholesale, nah kemudian di langkah ketiga, sorry, langkah kedua, itu adalah pengisian data, nah di pengisian data untuk enterprise itu, paling tidak kita harus mengisi nama depan PIC-nya, nama belakang PIC, PIC ini artinya yang bertanggung jawab untuk membubuhkan tanda tangan tadi ya, atau membubuhkan materi tadi gitu, jadi tidak mesti direkturnya, atau mungkin manajernya gitu, jadi siapapun yang bertindak sebagai penanggung jawab untuk membubuhkan materi tersebut gitu, jadi bisa staffnya, atau bisa langsung manajernya misalkan, pakai akun manajernya misalkan. Kemudian nomor telepon, dan email, jadi kalau yang ada tanda merah itu artinya harus diisi, kemudian passwordnya, nah passwordnya ini adalah kombinasi karakter, jadi minimal 8 karakter, angka, huruf, besar, kecil, dan juga special karakternya, jadi pastikan Anda sudah sesuai dengan passwordnya nanti, karena ini agak rumit ya kombinasi passwordnya, jadi nggak boleh misalkan angka saja, huruf saja gitu, jadi paling tidak Anda harus mengkombinasikan antara angka dan huruf, kemudian ada huruf besar dan kecil, sekaligus ada karakter tertentunya, misalkan kayak ad, garis miring, dan sebagainya gitu. Kemudian silakan konfirmasi, nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, kemudian nomor telepon perusahaan, dan juga NPPP. NPPP ini wajib ya, jadi bagi perusahaan Anda wajib sudah memiliki NPPP terlebih dahulu. Nah kemudian di sini upload TDP, TDP itu tanda daftar perusahaan ya, jadi kan setiap perusahaan pasti ada yang namanya TDP-nya gitu, ya semacam akte atau ahunya gitu lah ya, jadi tanda daftar perusahaannya, dan juga upload NPPP-nya ya, jadi ada dua yang harus di-upload, kemudian tinggal kita klik daftar saja gitu, daftar, kemudian nanti ada verifikasi akun, silakan buat pin-nya juga, nanti ada 8 digit pin pakai angka, itu nanti untuk konfirmasi ketika kita mau membubuhkan e-materai kita gitu. Nah, sementara untuk yang wholesale, wholesale itu mungkin hampir sama dengan yang enterprise tadi, cara pengisiannya, jadi di sini juga sama ya, ada nama depan, nama belakang PIC-nya, kemudian nomor telepon, alamat email, kemudian di sini nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, dan juga kita juga harus meng-upload TDP-nya tadi, tanda daftar perusahaan, dan juga upload NPPP perusahaan ya, jadi di sini adalah NPPP perusahaan ya, bukan NPPP si PIC-nya tadi, jadi NPPP perusahaan. Nah, kemudian sama juga kita harus klik daftar di sini, klik ini, kemudian klik daftar gitu. Oke, itu untuk yang wholesale sekaligus enterprise. Nah, berhubung misalkan tadi ya, karena saya personal, maka saya contohkan ini personal dulu saja. Nah, setelah kita upload KTP seperti tadi, kita upload KTP, berhasil, nah otomatis nanti kita harus mengisi ya biodata diri gitu, jadi ikutin aja alurnya, jadi kita harus isi nick kita, nomor induk kependudukan kita, NPPP. Kalau misalkan ternyata nanti kita belum punya NPPP, nanti di bawah itu ada yang harus di-on-off-kan tombolnya, saya belum punya NPPP, maka kalau kita belum punya NPPP, maka silakan on-kan tombol tersebut gitu. Tapi kalau kita sudah punya NPPP, maka sebaiknya langsung diisi saja di sini. Karena ini sifatnya wajib ya, gitu. Jadi kalau wajib tidak punya NPPP, ya tergantung kita balik lagi ke aturan umum NPPP ya, gitu. Punya penghasilan nggak gitu, kalau nggak punya penghasilan ya nggak perlu buat NPPP juga, gitu. Kemudian sama seperti biodata yang lainnya tadi ya, ada alamat, kemudian tempat tanggal lahir dan sebagainya, sampai nanti di verifikasi akun, nanti kita juga harus buat istilahnya kode verifikasinya ya, gitu. Kode tokennya yang nanti harus kita isi 6 digit angka untuk mengkonfirmasi pembelian dan juga pembubuhan materi nanti. Jadi intinya di sini Anda silakan aja ikutin alur ini. Nah, kemudian misalkan tadi ya ternyata format NPPP-nya salah, sorry, format password-nya salah, gitu ya. Nah, tadi ya pastikan password-nya yang harus Anda input adalah 8 karakter minimal, kemudian terdiri dari huruf, angka, dan juga special karakter sekaligus besar kecilnya huruf berpengaruh ya, gitu. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai salah memasukkan password-nya nanti, gitu. Mau disamakan dengan email juga silakan. Oh ya, dan ini tadi ya, kalau misalkan kita belum punya NPPP, di sini ada tombol on-off-nya, saya belum memiliki NPPP, nah silakan tinggal kita on-kan saja, tombol ini otomatis kita tidak perlu membuat NPPP, gitu. Oke, kalau misalkan kita sudah, kita sudah registrasi, nanti akan ada notifikasi seperti ini, registrasi sukses, harap cek email Anda. Jadi nanti silakan Anda cek email lagi di akun yang kita pakai. Oh ya, tips juga, untuk perusahaan ataupun untuk yang enterprise maupun yang wholesale tadi ya, usahakan untuk email-nya jangan menggunakan email yang gratis, kayak Gmail, Yahoo, dan sebagainya. Jadi usahakan pakelah akun email yang resmi dari perusahaan, gitu. Biasanya kan kalau perusahaan kan pasti punya akun email atau website resmi ya, gitu. Nah, jadi sebaiknya gunakan email yang dari perusahaan sendiri, gitu. Jadi jangan pake yang gratisan, gitu. Itu ya untuk yang enterprise maupun yang wholesale ya, sementara kalau untuk yang pribadi, yang personal tadi, ya nggak masalah juga pake Gmail, gitu. Oke, setelah kita registrasi sukses, kita masuk ke email kita, kita cek di situ ada nggak apa kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ada apa namanya, inbox masuk. Nah, registrasi sukses, silakan nanti kita klik aktifasi akun di sini. Jadi pada saat kita klik aktifasi akun, maka kita akan kembali lagi ke halaman e-materia tadi, verifikasi berhasil. Terima kasih sudah memverifikasi akun, silakan login kembali. Nah, kalau sudah berhasil login, tinggal kita masuk ke menu login lagi ya, ke login seperti ini. Masukkan email yang sudah kita daftarkan tadi, sekaligus passwordnya tadi, yang 8 karakter tadi. Kemudian silakan ketik captcha-nya di sini, captcha-nya di enter captcha value di sini, kemudian kita login. Setelah berhasil login di sini, kita juga akan diminta untuk validasi OTP-nya gitu. Nah, apa namanya, OTP ini nanti akan, kode ini nanti akan dikirim ke email kita ya. Jadi dikirim ke email, bukan ke nomor via SMS gitu ya. Jadi silakan ketika kita klik ini, harap masukkan. Jadi pada saat kita validasi, kita sampai langkah ini, kita balik lagi, kita cek lagi di email kita. Kita cek lagi, ada nggak di sini ada kode OTP? Kalau misalkan tidak ada, nah silakan Anda klik kirim ulang ya. Jadi kadang, karena ini produk baru juga, situs baru juga, jadi kadang nggak nyampe gitu OTP-nya. Nah, kalau seperti itu, silakan minta kirim ulang kodenya sampai nanti kita dapat namanya kode OTP seperti ini. Kita buka emailnya. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk emailnya dari peruri, kemudian kode OTP-nya adalah sekian misalkan. Kode OTP ini hanya berlakunya 5 menit ya. Jadi kalau kode ini tidak kita masukkan, kurang dari 5 menit, maka mau nggak mau kita harus minta kode OTP lagi. Nah, setelah kita masukkan kode OTP-nya, kita masukkan ya, kode OTP ini kita masukkan ke validasi OTP tadi, kemudian klik kita lanjutkan di sini. Kalau misalkan tadi ya, ternyata belum nyampe juga kode ini, silakan kita bisa klik di sini kirim ulang. Klik kirim ulang. Nah, kalau berhasil, harusnya kita sudah berhasil login. Kita sudah berhasil, jadi nama akun kita berubah menjadi nama, kalau tadi kan login dan daftar ya, nah sekarang kita berubah sekarang menjadi nama-nama kita sekarang. Oke, itu adalah langkah pertama untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran. Itu adalah langkah pertama. Nah, sekarang langkah ke-2 sekarang. Langkah ke-2 adalah kita membeli dulu kuota kita, kuota materi kita. Untuk pembelian, kita klik di sini pembelian. Kita klik pembelian di sini. Nah, pada saat kita klik pembelian, kita diminta untuk berapa kuota yang harus, yang kita mau gitu. Minimal 1 kuota ya. Misalkan kita mau buat beberapa dokumen nih. Yaudah, kita minta misalkan berapa. 10, 100, dan sebagainya. Saya kurang tahu apakah dibatasi untuk yang sifatnya personal. Maksudnya apakah maksimal 100 gitu, ataukah memang ya sudah sebanyak apapun gitu ya. Tapi harusnya sih mungkin dibatasi ya, karena dia sifatnya personal gitu. Beda dengan yang tadi ya, yang enterprise ataupun yang wholesale tadi. Oke, misalkan kita pilih aja satu kuota ya. Kita coba dulu satu kuota. Kemudian kita klik bayar. Dan tadi ya, ini ada notifikasi, pastikan pop-up browsernya Anda tidak block gitu. Jadi kan biasanya kalau di browser, ini saya pakainya yang Chrome misalkan. Nah, di Chrome itu kan kadang, apa, ada notifikasi block up pop-up, atau allow pop-up gitu ya. Nah, silakan nanti di atas itu, di address bar-nya, silakan pilih allow pop-up tadi. Nah, jadi pada saat allow pop-up, otomatis nanti ketika kita klik bayar, nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini, ke tampilan pembayaran. Nah, untuk saat ini, metode pembayaran itu ada dua. Yang pertama adalah virtual account bank, atau transfer, atau menggunakan QRIS. Nah, sementara untuk QRIS, itu belum semuanya masuk ya. Jadi kayak, kayak apa, kayak Gopay, OVO, atau apapun itu, yang dompet digital, itu setahu saya belum masuk. Jadi di sini, sementara baru yang pakai FinPay saja, dan karena saya tidak punya akunnya, maka di sini saya pilih yang virtual account. Nah, di virtual account, di sini ada tiga bank sementara yang bisa melayani pembayaran. Yang pertama adalah mandiri, BNI, sekaligus permata. Nah, kita contohkan, saya contohkan pada saat, ini misalkan kita pilihnya yang mandiri. Kita pilih akun mandiri untuk membayarnya. Nah, di mandiri, ada terkena biaya tambahan sebesar Rp2.800. Dan ini, setahu saya ini, biayanya yang paling tinggi ya, dibanding dengan, kalau kita pilih BNI, permata, maupun QRIS. Yang QRIS itu, paling rendah biayanya, karena hanya Rp70 saja ya. Jadi, biaya tambahannya itu hanya Rp70, kalau kita pakai QRIS. Jadi, mungkin sebaiknya, kalau misalkan Anda mau pakai, e-materai ini, kemudian memang membutuhkan jumlah yang banyak, sebaiknya mungkin Anda gunakan yang fasilitas QRIS saja. Gitu. Sementara kalau mungkin hanya, mungkin satu atau dua dokumen, biar tidak ribet. Ya, kalau misalkan Anda punyanya bank, misalkan, ya sudah, silakan Anda bisa ke bank mandiri, kalau misalkan punya akun BNI, BNI ataupun permata. Dibanding tiga bank ini, mandiri yang paling besar, kalau nggak salah, biaya tambahannya. Kalau yang lainnya itu, BNI maupun permata itu hanya sekitar seribuan, seribu lapan ratus, apa seribu lima ratus gitu, untuk biaya tambahannya. Gitu. Tapi karena berhubung, saya punyanya akun mandiri, ya sudah, saya pilihnya akun mandiri saja. Kita klik di sini. Jadi totalnya dari, dari angka sepuluh ribu itu, yang harus saya bayarkan adalah sebesar dua belas ribu lapan ratus. Karena di sini biaya tambahannya dua ribu lapan ratus ya. Gitu. Oke, kita klik lanjut di sini. Nah, pada saat kita klik lanjut, nanti akan ada nomor virtual account yang nanti akan kita bawa ke, ke mobile banking kita, atau ke ATM, atau ke internet banking kita. Gitu. Nah, dari sini, ketika kita sudah berhasil mendapatkan virtual account seperti ini, maka, ini kita buka mandiri live-in kita ya. Kan aplikasi mandiri itu sekarang pakai yang live-in, live-in yang warna kuning, live-in by mandiri. Nah, kita login seperti biasa ke mobile banking live-in mandiri. Kemudian kita pilihnya yang bayar di sini. Jadi kita pilihnya yang bayar. Kemudian setelah kita pilih bayar, nanti akan ada beberapa penyedia jasa di sini. Nah, kita pilihnya yang e-commerce. Kita pilihnya yang e-commerce. Kemudian setelah kita klik e-commerce, kita pilihnya yang, kita klik aja di sini, karena nanti ada pilihannya banyak, kita pilihnya yang VNet Indonesia. Jadi kita pilihnya yang VNet Indonesia, atau pakai kode yang 88044 ini. Dari sini, setelah kita pilih VNet Indonesia, kita masukkan nomor virtual account tadi ya, nomor virtual account yang yang ada di apa, situsnya peruri tadi. Kemudian nominalnya berapa. Jadi nominalnya tadi ya, sesuaikan angkanya. Jadi jangan sampai kelebihan atau kekurangan digit gitu ya. Jadi sesuaikan aja, kira-kira nominalnya berapa. Tadi kan Rp12.800. Nah, setelah itu tinggal kita lanjutkan saja di sini. Kita klik lanjutkan, kemudian di sini ada konfirmasi pembayaran, silakan klik klik lanjut bayar. Setelah klik lanjut bayar, di sini maka akan ada konfirmasi, masukkan pin mobile banking Anda, mobile banking mandiri ya. Di sini, kemudian nanti kalau berhasil, maka akan ada notifikasi pembayaran berhasil. Nah, setelah berhasil pembayaran, di situsnya e-materai tadi, nanti akan ada notifikasi pembayaran telah berhasil dilakukan. Nah, berarti kalau seperti ini, kita berhasil membeli satu kuota e-materai tadi. Kita pilih OK. Nah, di samping tadi ya, pakai mobile banking tadi, kita juga bisa pakai ATM, mobile banking, ataupun internet banking. Cuman, ini bisa teman-teman baca sendiri di sini. Nah, cuman di sini, untuk yang mobile banking, itu ternyata menu-nya tidak sama dengan yang saya contohkan tadi, karena mungkin sudah ada update ya, dari Mandiri, berhubung aplikasinya baru ya. Kalau dulu kan Mandiri online, sekarang sudah pakai live-in by Mandiri. Tapi kurang lebih, intinya sama ya. Jadi, kita harus pilih dulu bayar, pembayaran, menu pembayaran, kemudian pilih yang multi payment, atau kalau tadi sudah masuk ke e-commerce, kemudian pilih yang, jangan sampai lupa, pilih yang Finet Indonesia. Jadi, bisa pakai multi payment, atau bisa pakai ATM Mandiri, tadi pilihnya yang bayar, kemudian multi payment, pastikan yang kita pilih adalah yang Finet Indonesia, atau kodenya adalah 88044. Kemudian, silakan masukkan tadi virtual account-nya. Kalau misalkan tadi ya, sudah berhasil kita bayar, kita sudah beli satu kuota saja untuk percobaan, nanti di situsnya akan pembayaran sukses seperti ini. Kalau sudah ada notifikasi pembayaran sukses seperti ini, maka kita bisa lanjut ke pembubuhan dokumen. Atau kalau ini bisa kita cek ya, jadi pada saat kita klik nama di sini, nanti akan ada kuotanya sisa berapa, yang masih bisa kita pakai berapa. Di sini juga ada menu profil, ubah sandi, riwayat pembelian, dan riwayat pembubuhan. Nah, sekarang kita masuk ke step yang ketiga, gitu, pembubuhan. Setelah tadi daftar, kemudian beli, nah sekarang pembubuhannya gimana? Nah, untuk pembubuhan berarti ini tadi ya, sebelum itu silakan cek status pembayaran Anda, tadi sudah berhasil. Nah, untuk pembubuhan di sini, kita klik pembubuhan, nah, pada saat kita klik pembubuhan, akan muncul kurang lebih tiga, lima, lima step, atau lima langkah, yang pertama itu adalah upload, kemudian pilih posisi, masukkan pin, tadi pada saat kita registrasi di awal, itu biasanya kita diminta untuk membuat pin, sama-sama, kalau internet banking kan ada ya, ada, ada password untuk masuk ke aplikasi, ada juga pin untuk konfirmasi pembelian tadi, gitu, nah ini juga sama, pada saat kita membubuhkan, itu harus ada pinnya juga, jadi upload, kemudian pilih posisinya nanti di mana, kemudian isi pinnya, kita klik pinnya, kemudian, kemudian bubuhkan tadi dokumen itu, materinya, ke dokumen kita, kemudian terakhir adalah kita tinggal download saja dokumen itu, oke, langkah pertama, di sini ada tanggal dokumen, ini harus diisi, sesuaikan saja dengan dokumen, dokumen yang mau kita bubuhkan, kemudian nomor dokumen, untuk nomor ini, sifatnya opsional, gitu, kalau misalkan tidak ada nomernya, ya silakan ditulis saja nol, tanggalnya juga sama ya, tanggalnya, ya kalau misalkan tidak ada tanggal, ya sesuaikan saja dengan tanggal hari ini, misalkan, kemudian pilih dokumennya, nah dipilih dokumen, itu kita harus sesuaikan, ada beberapa macam, di situ ada surat perjanjian, kemudian akte notaris, akte pejabat, kemudian surat berharga, dokumen transaksi, dokumen nelang, dokumen pernyataan jaminan uang yang lebih dari 5 juta, karena kan sekarang imaterai itu, atau materai itu, kalau di bawah 5 juta, itu kan tidak wajib materai ya, jadi untuk dokumen yang menyatakan nilai uang di atas 5 juta, baru wajib kena materai, atau yang terakhir adalah dokumen lain-lain, nah tinggal kita, kita pilih saja, kira-kira dokumen ini, dokumen kita, yang mau kita bubuhkan, itu termasuk dokumen yang mana, apakah surat pernyataan, perjanjian, atau apapun itu, nah, kalau misalkan surat pernyataan, misalkan saya biasanya pilihnya yang ini, dokumen lain-lain, kemudian kita pilih, tadi ya dokumen lain-lain, kemudian tadi kita pilih dokumen kita, nah, tadi ya, ada sarannya, ada sarannya, sebaiknya untuk dokumen, itu gunakan, kertasnya itu gunakan ukuran A4 ya, jadi kan kalau, kertas itu kan ada ukuran letter, folio, legal, kemudian F4, dan sebagainya, nah, sebaiknya gunakan ukuran A4 gitu, jadi, kadang soalnya, kadang kalau nggak sesuai, itu kadang nggak bisa diproses gitu, jadi karena ini, apa, situsnya masih baru, produk baru, jadi kadang, kadang suka gagal gitu, jadi kadang suka, oh, servernya masih nggak bisa, nyangkut misalkan, atau, intinya dicoba aja, sampai berhasil ya, saya aja tadi, beberapa kali baru berhasil, nah, misalkan kita pilih disini, contoh surat pernyataan, kemudian kita pilih, open disini, nah, pada saat kita berhasil, contoh surat pernyataan ini, maksimal tadi, kalau nggak salah, juga ada batasannya ya, maksimal itu, kalau nggak salah, 1 MB juga, gitu, 1 MB apa, berapa MB gitu, maksimal file dokumennya itu, nah, disini ada, ada, ima tray-nya, yang sudah siap, untuk kita bubuhkan, nah, jadi pada saat ini, kan posisi defaultnya itu, di pojok, pojok kiri atas ya, nah, dari pojok kiri atas ini, tinggal kita drag saja, jadi ini bisa kita drag, jadi, tekan, apa, tekan, mouse kita, atau mungkin, trackpad kita, kita tahan aja, kemudian kita mau geser kemana, gitu, misalkan kita mau gesernya ke bawah sini, misalkan, ini kan, posisinya di sini ya, nah, untuk tanda tangannya di mana, tanda tangannya boleh di sampingnya ya, gitu, boleh di sampingnya sini, misalkan, gitu, karena kan pada saat, pada saat sebelum, bisa nggak di, apa, di depannya, misalkan, ya nggak masalah juga, yang penting kan, ini sudah sesuai ya, secara dokumen, ada matrenya, ada tanda tangannya, gitu, jadi boleh, tanda tangan ini, di sampingnya sini, atau di kanan kirinya, atau mungkin di belakangnya, misalkan, gitu, nah, kalau sudah di sini, sudah, letaknya sudah pas ya, letaknya di sini, misalkan, tinggal kita klik saja, di sini, bubuhkan e-matre, di sini, yang paling bawah di sini, ada bubuhkan e-matre, nah, pada saat kita bubuhkan e-matre, nanti akan ada notifikasi, apakah Anda yakin, atau apakah kamu yakin, ingin membubuhkan e-matre, kita klik ya, di sini, nah, pada saat kita klik ya, nanti, kita akan diminta, untuk tadi ya, memasukkan pin kita tadi, sebanyak, 6 digit tadi, pin ini, pada saat kita, verifikasi akun tadi ya, di awal, pada saat kita daftar, kita diminta untuk membuat, pin verifikasi, atau pin, pin, apa ya, pin, istilahnya, pin persetujuan lah, gitu, nah, tinggal kita klik saja, kalau misalkan kita lupa pin, kita bisa klik di sini ya, gitu, kira-kira berapa gitu ya, lupa gitu ya, silahkan tinggal kita klik di sini, setelah itu, berhasil di sini, nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, surat pernyataan, tampilannya sudah benar ya, di sini, nah, dari sini, tinggal kita bisa kita kirim ke email kita, bisa kita kirim, atau juga bisa kita download di sini, nah, kalau sudah, kalau sudah benar gitu ya, tinggal, oh ini sudah benar nih, surat pernyataannya, misalkan, atau dokumen tadi ya, kontrak, akte, segala macamnya, tinggal kita unduh saja dokumen ini, setelah itu tampilannya ya, PDF seperti biasa ya, oh ya, jangan lupa, untuk filenya, itu, yang bisa, setahu saya, hanya PDF ya, jadi, ekstensi lain, misalkan, kayak Word, Excel, atau mungkin yang lainnya, sementara, sepertinya tidak bisa, gitu, jadi, hanya bisa, gunakan file yang ekstensinya PDF, dan, disarankan, ukuran kertasnya, itu, menggunakan A4, serta filenya, jangan lebih dari 1 MB, walaupun nanti mungkin, kedepannya bisa jadi, setelah ada perbaikan beberapa, mungkin bisa saja, ditingkatkan ya, mungkin ukurannya, atau mungkin ekstensi, type filenya, dan sebagainya, semoga saja seperti itu, jadi, biar lebih mudah saja, karena, ini pasti akan lebih, lebih, apa, lebih mudah dibandingkan, kalau misalkan kita harus, print dokumen, kemudian, kita harus tempelkan materi tempel kita, kemudian baru tanda tangan, baru kita scan lagi, baru setelah itu, kita kirimkan ke, ke lawan transaksi kita, itu kan berarti memakan, banyak langkah ya, nah, sementara kalau kita pakai e-materi ini, ya sudah gitu, kita tinggal, kayak tadi, daftar, kemudian bayar, atau beli tadi, beli materinya, kemudian kita tinggal bubukkan saja, jadi cukup 3 langkah saja, untuk bisa, mendapatkan e-materi seperti ini, nah, kemudian, kalau misalkan, terjadi kendala gimana gitu, Pak, ini kok nggak bisa-bisa nih, saya mau beli gitu, atau mau daftar kok nggak bisa gitu, atau yang paling sering kejadian, kita mau upload dokumen, itu susah banget, untuk ke-uploadnya, nah, di sini ada, ada layanan yang bisa dipakai, WhatsApp only, jadi hanya bisa digunakan, untuk WhatsApp saja, dan ini juga ada, hotline-nya ya, untuk informasi dan regulasi, itu, kalau untuk kementerian keuangan, itu ada di 1.500-200, atau kalau ini nomornya, kering pajak berarti, sementara untuk yang priori sendiri, itu ada di 1.500-159, gitu, jadi kurang lebih seperti itu, untuk, untuk apa, pembubuhan e-materi di dokumen, elektronik ya, gitu, semoga informasi ini berguna, bagi teman-teman, khususnya bagi Anda, yang selama ini mungkin, repot, dokumennya, harus dikirim, sementara mungkin, orang yang nggak ada di sini, atau gimana, nah, Anda bisa gunakan ini, e-materi ini, biar, biar lebih cepat, kemudian, tadi ya, prosesnya juga tidak terlalu, ribet, yang penting 3 langkah, tadi aja, daftar, beli, kemudian bubuhkan, gitu, oke, barangkali itu, informasi atau tutorial, yang bisa saya berikan, semoga, informasi ini berguna bagi Anda, silakan, tinggalkan di kolom komentar, apabila ada pertanyaan, share, like video ini, apabila suka, dan subscribe channel ini, apabila, berguna bagi Anda, silakan Anda donasi, di link yang saya sediakan di bawah, di deskripsi, apabila, channel ini, membantu Anda, dan semoga, video-video, tutorial saya yang lain, bisa, bermanfaat, lebih bermanfaat, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih, dan, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Salam, Selamat menikmati,